Viral video detik-detik evakuasi rombongan Kapolda Jambi via udara. Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mengalami kecelakaan helikopter. Selasa, 21 Februari 2023. Dalam video tersebut tampak seorang anggota tim evakuasi menemani Rusdi yang ditarik menggunakan tali untuk dibawa ke helikopter. Momen evakuasi begitu menegangkan saat angin bertiup kencang. Rusdi dan anggota tim evakuasi berputar-putar di udara sebelum mencapai helikopter. Sebelumnya, Rusdi tidak mau dievakuasi sebelum tujuh anggota lainnya selesai dievakuasi. Rusdi bersama tujuh anggotanya itu akhirnya berhasil dievakuasi usai bermalam 3 hari 2 malam di kawasan hutan Desa Tamiay, Kabupaten Kerinci, Jambi. Jambi, 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 Jambi. Jambi, 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 Jambi. Jambi, 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 Jambi. Jambi, 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 J kegiatan evakuasi, penyelamatan, di mana selama kurang lebih tiga hari, baik tim yang tergabung dalam tim SAR Darat maupun tim SAR yang tergabung dalam tim SAR Udara telah bekerja keras, namun tentunya tidak mudah untuk melakukan evakuasi. Baru hari kedua, teman-teman dari tim SAR Darat maupun tim SAR Udara bisa bertemu dengan korban dan Alhamdulillah di hari kedua bisa diberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan juga tindak ataupun vivak sehingga bisa dilakukan tindakan pertama untuk membantu anggota kita yang terluka. Nah, hari ini Alhamdulillah dari mulai tadi jam setengah tiga ya, jam 14 lebih 27, akhirnya tim SAR Udara berhasil mengevakuasi dua orang yang pertama, kemudian sampai dengan lima kali kegiatan, Alhamdulillah sampai saat ini terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil, dan saya sempat berbincang-bincang. selamat menikmati,